Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, bagaimana kabar kalian semua, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Yechen yang telah keluar dari Gua Dewa. Dia kemudian pergi ke tempat keluarga Haotian yang sedang mengadakan pemilihan praktisi untuk mewakili keluarga Haotian dalam sebuah kompetisi. Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Oke lah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Li Xiu Ming yang sudah terluka dia kembali berdiri lagi. Li Xiu Ming langsung menyerang tapi dengan mudah serangannya berhasil dihindari dan diblokir. Yechen mengekstrak kekuatannya dan membuat Li Xiu Ming bergetar dan ketakutan. Dia kemudian mundur keluar dari atas arena karena takut oleh kekuatan Yechen yang sangat kuat. Yechen kemudian menentang lagi orang-orang yang ada di sana yang masih penasaran dengan kekuatannya. Para praktisi yang berada di pinggir arena semuanya tidak berani menghadapi Yechen yang sangat kuat. Karena Li Xiu Ming sendiri yang berada di peringkat 66 daftar peringkat Peng Yun juga kalah telak apalagi mereka semua yang merupakan praktisi biasa. Patriak Kaotian Suanjen kemudian bertanya kepada Yechen sekarang berada di peringkat berapa dalam daftar peringkat Peng Yun. Selain itu, Patriak juga menanyakan berasal dari keluarga manakah sebenarnya pemuda yang ada di hadapannya ini. Selain itu, Patriak juga bertanya apakah pemuda yang ada di hadapannya ini sudah menikah ataukah belum. Yechen berkata bahwa pertarungan dia sebelumnya bukan untuk mencari pasangan. Haotian Suu berkata bahwa pemuda yang ada di hadapannya pasti bernama Chin Yu yang merupakan peringkat 99 di daftar peringkat Peng Yun. Yechen kemudian bertanya kenapa dia begitu yakin bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Chin Yu. Haotian Suu berkata bahwa di daftar peringkat Peng Yun hanya Chin Yu seorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau identitasnya. Selain itu, dia juga memiliki api misterius yang terkenal sangat kuat. Semua orang yang ada di sana sekarang yakin bahwa pemuda yang ada di hadapannya adalah Chin Yu peringkat 99. Namun mereka sangat bingung kenapa ternyata Chin Yu sekarang menjadi sangat kuat. Yechen sebelumnya merubah api sejatinya menjadi tujuh warna yaitu agar identitasnya tidak diketahui oleh orang lain. Semua orang sekarang menyangka Yechen adalah Chin Yu dan itu merupakan hal yang baik untuknya agar bisa menyembunyikan identitasnya. Yechen kemudian mengakui bahwa nama dia adalah Chin Yu. Patriak Haotian kemudian meminta kepada Chin Yu atau Yechen untuk mewakili keluarga Haotian dalam kompetisi Liga Chan Yuan esok hari. Selain itu, Patriak juga memasrahkan Haotian Siyu untuk menjadi pasangannya. Muantap wadidawu. Singkat cerita, Yechen atau Chin Yu sudah berada di suatu tempat bersama dengan Haotian Siyu. Haotian Siyu berjanji bahwa setelah Liga Chan Yuan dia akan bersedia menikah dengan Chin Yu. Yechen atau Chin Yu berkata bahwa dia telah memiliki istri yang sangat dicintainya. Jadi setelah ini dia tidak bisa menerima Haotian Siyu untuk menikah dengannya. Haotian Siyu yang mendengar itu dia sedikit kecewa namun pada akhirnya dia juga meminta maaf kepada Yechen atau Chin Yu. Karena sebelumnya dia mengira bahwa Chin Yu masih belum menikah. Yechen di dalam hatinya berkata bahwa sebenarnya dia tidak bisa menikahi Haotian Siyu yang sebenarnya dia adalah kakaknya. Selain itu, dia juga telah berjanji kepada Bu Guru Cuk Suan untuk sehidup semati bersamanya. Sin berpindah pada saat ini di ruangan tempat keluarga Haotian. Di sana terdapat Bu Guru Cuk Suan yang bertanya tentang Yechen kepada Haotian Suanjen. Haotian Suanjen berkata bahwa sampai saat ini dia belum menemukan Yechen sama sekali. Pada saat ini di luar ruangan Chin Yu dan Haotian Siyu ingin bertemu dengan Patriarch Haotian. Tapi mereka berdua dihalangi oleh seorang penjaga yang berkata bahwa saat ini Patriarch sedang bertemu dengan tamu yang sangat penting jadi tidak bisa diganggu. Di dalam ruangan, Cuk Suan berkata bahwa sampai kapanpun dia akan terus mencari Yechen. Karena menurutnya sampai saat ini Yechen pasti masih hidup. Yechen atau Chin Yu kemudian diantar untuk kembali lagi beristirahat ke kamarnya oleh kakaknya yaitu Haotian Siyu. Tidak lama setelah itu dari ruangan tersebut keluarlah Bu Guru Cuk Suan yang nampak sangat bersedih karena masih belum menemukan Yechen. Cuk Suan melihat tidak jauh dari tempat itu Yechen sedang berjalan dengan Siyu. Dengan refleks dia langsung berkata bahwa pemuda tersebut adalah Yechen karena dia sangat mengenalinya. Namun penjaga berkata bahwa dia adalah Chin Yu yang merupakan calon suami dari nona muda Haotian Siyu. Setelah mendengar itu harapan Cuk Suan menjadi pudar lagi dan kembali bersedih. Dan setelah itu Cuk Suan kemudian pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian Cuk Suan Yechen menoleh ke belakang namun ternyata di sana tidak ada Cuk Suan. Dan setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke tempat peristirahatan Yechen atau Chin Yu. Haduh-haduh-haduh geng hampir seperti drama Indosiar ini mah geng. Keesokan harinya para murid sudah berkumpul di pinggir arena kompetisi Liga Chan Yuan. Mereka sangat yakin bahwa yang akan memenangkan kompetisi ini adalah keluarga Yin Yang atau keluarga Yuan yang juga tidak kalah hebat. Namun mereka menganggap sepele keluarga Haotian yang hanya memiliki murid-murid lemah. Beberapa saat kemudian datanglah pasukan keluarga Haotian yang kemudian berdiri di pinggir arena di tempat yang telah disediakan. Yechen sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata keluarga Haotian sangat terpuruk dan merupakan keluarga terlemah yang ada di kota Chan Yuan. Selain itu dia juga melihat sepertinya Patriak Haotian memiliki luka yang sangat sulit untuk diobati. Tidak lama setelah itu datanglah seorang gadis cantik yang juga sangat kuat dan juga gagah. Dan beberapa saat kemudian dia diikuti oleh para anak buahnya yang kemudian berdiri di belakangnya. Semua penonton yang ada di pinggir arena nampak kagum dan terpukau dengan kecantikan gadis tersebut. Di sana juga ada pemuda yang bernama Bai Li Duan Mu yang merupakan peringkat 40 daftar peringkat kuat Peng Yun. Tidak lama setelah itu pasukan keluarga Yin Yang juga telah sampai di tempat itu. Para penonton yang ada di pinggir arena mereka memperkirakan bahwa Li Xiu Ming mengajukan diri untuk direkrut oleh keluarga Yin Yang. Li Xiu Ming berkata bahwa dia akan membalaskan dendamnya atas kekalahan dia sebelumnya oleh Qin Yu. Namun Qin Yu tidak takut sedikit pun terhadap Li Xiu Ming. Beberapa saat kemudian datanglah seorang tetua yang langsung berdiri di sana. Dia kemudian mengumumkan bahwa kompetisi Liga Chan Yuan secara resmi telah dimulai. Dan dalam kompetisi ini dipersilahkan kepada siapapun untuk berdiri di atas arena dan menantang siapapun yang diinginkannya. Dan peserta yang kalah pasti akan didiskualifikasi alias tidak lolos ke babak berikutnya. Tetua kemudian mengumumkan bahwa untuk pertandingan pertama dipersilahkan kepada keluarga Hao Tian untuk menantang siapapun yang berasal dari keluarga Yin Yang. Seorang tetua kemudian mengusulkan kepada patria Hao Tian agar Qin Yu maju terakhir saja. Karena dia sangat khawatir takutnya Qin Yu akan terluka karena dihabisi oleh para praktisi dari keluarga Yin Yang. Namun tiba-tiba Qin Yu atau Ye Chen melesat memasuki arena kompetisi. Setelah berada di tengah arena, Qin Yu kemudian menantang semua peserta yang berasal dari keluarga Yin Yang sekaligus. Semua penonton yang ada di pinggir arena nampak tidak menyangka bahwa Qin Yu akan bersikap sombong dan arogan. Yaitu dengan menantang semua peserta yang berasal dari keluarga Yin Yang padahal mereka semua sangatlah kuat. Hao Tian Si Yu mengingatkan kepada Qin Yu agar jangan gegabah karena mereka bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Tapi setelah itu Qin Yu malah menantang lagi keluarga lainnya yaitu keluarga Yuan untuk maju bersama melawannya. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena Ye Chen menantang 18 orang praktisi kuat sekaligus. Wanita yang merupakan pemimpin dari keluarga Yuan berkata beraninya Qin Yu yang sangat lemah menantang mereka semua. Patria Hao Tian kembali mengingatkan agar Qin Yu jangan berbicara gegabah karena mereka adalah lawan yang sangat kuat. Beberapa saat kemudian turunlah seorang praktisi yang bernama Bai Li Duan Mu yang merupakan peringkat 40 daftar kuat Peng Yun. Dia berkata bahwa Qin Yu jangan berani sombong di hadapannya karena telah berhasil mengalahkan Li Xiuming sebelumnya. Menurut Bai Li Duan Mu hanya dia sendiri saja sudah cukup untuk mengalahkan Qin Yu. Setelah itu Bai Li Duan Mu melesat menyerang tapi dengan mudah dia berhasil ditampar oleh Qin Yu hingga membuatnya terpental. Semua orang yang ada di pinggir arena nampak sangat terkejut karena hanya dengan satu pukulan saja Qin Yu mampu membuat Bai Li Duan Mu mundur ke belakang. Mereka semua juga memuji Qin Yu yang ternyata sangat hebat dan kuat. Bai Li Duan Mu yang mendengar itu dia semakin marah dan mengeksrak energi kekuatannya. Tidak lama setelah itu muncullah sebuah pedang dan juga beberapa energi spiritual kuat yang melayang di pinggir tubuh Duan Mu. Semua orang yang ada di pinggir arena mengetahui bahwa itu adalah formasi pedang yang sangat kuat yang diciptakan oleh Duan Mu. Segerombolan energi api yang sangat kuat langsung menyerang tapi berhasil dihindari dengan mudah oleh Qin Yu atau Ye Chen. Semua orang yang ada di pinggir arena sangat terkejut mereka semua melihat Qin Yu menghindari semua serangan Duan Mu dengan sangat mudah. Ye Chen atau Qin Yu kemudian mengeluarkan pedang golok kuatnya dan dia melesat ke bawah dan dua. Ledakan terjadi hingga membuat Bai Li Duan Mu terpental dan terkapar di tengah arena. Semua orang yang ada di pinggir arena sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Duan Mu dapat dikalahkan dengan mudah oleh Qin Yu. Qin Yu atau Ye Chen kemudian berkata bahwa peringkat 40 daftar kuat Peng Yun ternyata sangat lemah. Setelah itu Qin Yu kembali menantang lagi semua praktisi yang ada di sana untuk berduel dengannya. Mendengar itu semua praktisi yang berasal dari keluarga Yin Yang dan Yuan maju serentak mengepung Qin Yu yang berada di tengah-tengah arena. Hanya dalam beberapa saat saja beberapa orang praktisi telah berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Ye Chen atau Qin Yu. Beberapa praktisi yang berasal dari keluarga Yin Yang mengekstrak kekuatan teknik Yin Yang dan berhasil mengikat Qin Yu menggunakan rantai energi spiritual. Dan setelah itu beberapa orang praktisi yang ada di sana mengeluarkan jurus andalan mereka semua masing-masing. Melihat itu Qin Yu tidak gentar dan dia pun berhasil menghancurkan semua rantai yang mengikatnya dengan mudah. Dan tidak lama setelah itu energi petir dari langit menyambar kepada mereka semua. Pada akhirnya mereka semua pun terkapar di tengah-tengah arena. Semua orang berkata yang ada di pinggir arena seharusnya Qin Yu ini sekarang telah masuk 10 besar daftar peringkat kuat Peng Yun. Karena kekuatannya benar-benar sangat luar biasa. Di pinggir arena Patriak Kawatian nampak sangat terkejut dan kagum ternyata Qin Yu ini benar-benar sangat kuat dan gagah. Dia berkata kepada anaknya bahwa Qin Yu sangat cocok jika menjadi suami untuk si Yu. Sementara itu di tengah arena Li Xiu Ming meminta ampun kepada Qin Yu dan dia berjanji tidak akan pernah menyinggungnya lagi. Qin Yu atau Ye Chen yang mendengar itu dia tidak banyak mikir dan menyimpan kembali energi spiritual yang menyelimuti tubuhnya. Namun tiba-tiba jarum-jarum beracun dilemparkan oleh Li Xiu Ming yang nampaknya dia masih menginginkan Qin Yu wapati tangannya. Tapi dengan mudah Ye Chen menyingkirkan semua jarum beracun yang akan menusuk tubuhnya. Ye Chen di dalam hatinya dia nampak sangat gembira karena ternyata tubuh suci purbanya secara otomatis melindungi seluruh tubuhnya dari serangan yang tidak terduga. Ye Chen yang marah dia pun kemudian membubat bebetkan Li Xiu Ming hingga dia tidak berdaya. Tapi setelah tidak berdaya bukannya dia meminta maaf malah meminta Ye Chen untuk segera mewapatkannya. Karena dengan begitu maka gurunya yang bernama pendeta Chang Tian pasti akan balas dendam kepada Ye Chen. Ye Chen atau Qin Yu yang mendengar ancaman tersebut dia sangat marah dan setelah itu dia mewapatkan Li Xiu Ming. Tetua pemimpin pertandingan kemudian mengumumkan bahwa kompetisi kali ini dimenangkan oleh Qin Yu yang berasal dari keluarga Hao Tian. Sin berpindah pada saat ini di tempat lain seorang tetua nampak sangat gembira karena dia melihat sebuah tulisan. Dia adalah Zhong Jiang sangat gembira karena pada akhirnya pemimpin Yan Huang yaitu cincinnya telah muncul kembali. Di tempat lain Zhong Li juga sangat terkejut karena sekarang mereka telah merasakan dan mengetahui bahwa cincin yang mulia pemimpin Yan Huang telah muncul kembali. Sementara itu di tempat lain tetua Zhong Mu berkata bahwa Zhong Kui kemungkinan tidak akan bisa mewujudkan cita-citanya yang ingin menjadi pemimpin Tian Huang. Karena sekarang cincin yang mulia telah muncul kembali. Sin kembali berpindah di tempat lain terlihat seorang gadis bernama Hong Chen Sui telah mengetahui bahwa cincin Gyok Suan Chang telah memilih tuannya lagi. Yaitu yang akan menjadi pemimpin Tian Huang atau Yan Huang. Dia juga sampai saat ini masih belum mengetahui dimanakah keberadaan gurunya. Setelah Qin Yu atau Ye Qin memenangkan kompetisi, keluarga Hao Tian langsung mengadakan pesta meriah. Karena mereka sangat bersyukur ternyata wakil dari keluarga Hao Tian menjadi juara dalam kompetisi kemarin. Patriak Hao Tian Suan Jin mengumumkan bahwa setelah ini putrinya Hao Tian Si Yu akan menjadi calon istri Qin Yu. Dan tidak lama lagi mereka akan mengadakan upacara pernikahan. Semua orang pun langsung memberi selamat meskipun Hao Tian Si Yu nampak sangat kebingungan. Karena dia mengetahui bahwa Qin Yu telah memiliki seorang istri yang sangat dicintainya. Tiba-tiba Patriak Hao Tian cangkirnya terjatuh karena ternyata luka-luka yang ada di dalam tubuhnya kembali kambuh. Ye Qin atau Qin Yu melihat menggunakan mata cakram imortalnya. Dan ternyata di seluruh tubuh Patriak Hao Tian terdapat aliran Qi yang tidak beraturan. Singkat cerita, setelah itu Ye Qin berpindah ke sebuah kamar dan berusaha untuk menyembuhkan Patriak Hao Tian. Hao Tian Si Yu menjelaskan bahwa sebelumnya Hao Tian Suan Jin berusaha untuk balas dendam. Karena adiknya yaitu Ye Qin diwapatkan dengan kejam karena dia dipitnah menjadi seorang iblis. Akan tetapi Patriak Hao Tian dikepung dan diserang oleh para master seruhan dari Tuan Ling Jin. Dan akibat dari itu semua Suan Jin mendapatkan luka dao yang sangat berbahaya meskipun pada akhirnya dia berhasil melarikan diri. Hao Tian Suan Jin kemudian berkata bahwa lukanya sangatlah dalam dan sulit untuk disembuhkan. Ye Qin atau Qin Yu kemudian berkata bahwa dia memiliki cara untuk mengobati luka dao seperti ini. Setelah itu Ye Qin kemudian berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyembuhkannya. Dan pada akhirnya luka dao yang ada pada tubuh Hao Tian Suan Jin sembuh dan malahan dia menjadi semakin kuat. Hao Tian Suan Jin kemudian berterima kasih dan mengajak Ye Qin pergi ke suatu tempat. Dia berniat untuk memberikannya sebuah hadiah yang sangat berharga yang ada di sana. Singkat cerita mereka berdua pun telah sampai di dalam gudang pusaka keluarga Hao Tian. Patria Hao Tian mempersilahkan kepada Qin Yu untuk mengambil semua barang-barang yang ada di sana yang dibutuhkan oleh Qin Yu. Ye Qin atau Qin Yu kemudian mendekati beberapa batu misterius yang ada di sana. Patria Hao Tian berkata bahwa batu-batu tersebut berasal dari Gunung 100.000 dan di sana adalah tempat para dewa kuno gugur. Menurut cerita di dalam batu-batu itu terdapat pusaka yang sangat berharga peninggalan dari para dewa. Hanya saja sampai saat ini Patria Hao Tian tidak bisa melihat pusaka yang ada di dalamnya. Karena terhalang oleh sebuah kekuatan energi spiritual yang sangat misterius. Ye Qin yang penasaran dia pun mengekstrak mata cakram imortalnya. Menggunakan mata cakram imortal dia melihat pada sebuah batu di dalamnya terdapat sebuah pedang. Sedangkan pada batu lainnya terdapat bunga teratai biru laut yang juga sangat berharga. Akan tetapi ketika dia melihat ke batu lainnya dia tidak dapat melihat ada pusaka berharga di dalamnya. Sepertinya bahkan mata cakram imortal juga tidak mampu melihat barang pusaka yang ada di dalamnya. Ye Qin pada akhirnya memilih batu ketiga karena menurutnya batu tersebut pasti menyimpan rahasia yang sangat berharga. Selain itu Ye Qin juga mengambil sebuah ukiran kayu yang ada di dalam gudang pusaka keluarga Hao Tian. Ye Qin kemudian berterima kasih kepada Patria Hao Tian yang secara sukarela memberikan benda-benda pusaka kepadanya. Patria Hao Tian sangat terkejut ketika dia melihat sebuah cincin Gyeok Suan Chang yang melingkar pada jari Ye Qin. Ye Qin kemudian menjelaskan bahwa dia mendapatkan cincin tersebut ketika sebelumnya dia berada di Gua Dewa. Hao Tian Suan Jin berkata bahwa cincin Gyeok Suan Chang terbentuk dari tulang penguasa Suci Yan Huang. Dan hanya orang tertentu yang dapat menggunakan cincin Gyeok Suan Chang seperti ini. Selain itu, Patriak juga bisa membantu Chin Yu untuk menghubungi pihak Yan Huang. Singkat cerita setelah kepergian Patriak Hao Tian, Ye Qin menebaskan pedang goloknya. Yaitu untuk mengetahui seberapa hebat batu pusaka yang dia dapatkan dari gudang pusaka keluarga Hao Tian. Ye Qin sangat terkejut karena bahkan golok naga juga tidak mampu menghancurkan batu tersebut. Ye Qin kemudian bertanya kepada naga kuno Taik Su tentang benda pusaka yang dimilikinya. Naga kuno Taik Su sangat terkejut dan nampak masih belum percaya karena ternyata itu adalah besi Dewa Dalau buatan langit. Menurut kabarnya besi Dewa Dalau terbentuk dari tubuh yang ditinggalkan Dewa Emas Dalau. Pada zaman dahulu, bahkan kepala suku naga kuno primordial mencari kepuluhan ribu kota yang ada di dunia ini untuk mendapatkan benda tersebut. Naga kuno tidak menyangka ternyata pada akhirnya besi Dewa Dalau malah jatuh ke tangan Ye Qin. Setelah itu Ye Qin membakar besi Dewa menggunakan api sejati dan juga guntur surgawinya. Hingga pada akhirnya dia berhasil membentuk tungku spiritual yang sangat kuat. Setelah selesai, dia pun keluar dari ruangan dan tiba-tiba. Seseorang tiba-tiba menyerangnya tapi berhasil diblokir dengan kekuatan dari Ye Qin. Tidak jauh dari tempat itu muncullah seorang kakek tua bernama Jong Jiang, pemimpin Yan Huang. Jong Jiang sedikit terkejut karena dia melihat cincin Gyeok suwancang melingkar pada jari Ye Qin. Padahal dia sebenarnya telah mengetahui keberadaan cincin Gyeok itu karena diberitahu oleh Patria Kautian Suwancang. Ye Qin sekarang mengerti bahwa orang tua tersebut adalah orang yang berasal dari Yan Huang. Jong Jiang meminta kepada Qin Yu untuk segera menyerahkan cincin Gyeok suwancang. Karena ranah Poid Spirit yang dimiliki Ye Qin tidak akan mampu menghadapinya yang sudah berada di ranah Heaven Lekuasi. Akan tetapi ternyata Ye Qin tidak akan pernah menyerahkannya kepada siapapun. Jong Jiang langsung mengekstra kekuatannya dan langsung menyerang tapi berhasil diblokir oleh MC kita. Setelah itu pukulan energi tangan besar menghantam kepada Ye Qin. Akan tetapi ternyata Ye Qin tidak mendapatkan luka yang serius. Sehingga membuat tetua Jong Jiang terkejut dan bingung. Karena ternyata tubuh Ye Qin benar-benar sangat kuat padahal dia masih berada di ranah Poid Spirit. Sekali lagi patua Jong Jiang meminta agar Ye Qin segera menyerahkan cincin Gyeok suwancang yang dimilikinya. Ye Qin yang mendengar itu dia kemudian berkata meskipun patua memiliki kekuatan hebat. Tetapi Ye Qin atau Qin Yu pede bahwa dia akan mampu mengalahkannya dan menjadi penguasa Yan Huang. Setelah mendengar itu patua Jong Jiang mengekstrak formasi kekuatan api miliknya. Api-api yang sangat banyak langsung menyerang kepada Ye Qin tapi lagi dan lagi berhasil diblokir olehnya. Patua Jong Jiang yang melihat itu dia kembali mengekstrak kekuatannya dan menculah energi binatang yang sangat mengerikan. Ye Qin yang melihat itu dia mengeluarkan tungku besi dewa dalau yang merupakan senjata barunya. Dengan tungku tersebut dia berhasil menghancurkan energi binatang iblis yang dibuat oleh patua Jong Jiang. Tapi patua Jong Jiang yang terdesak dia juga berhasil menghancurkan tungku besi dewa dalau dengan kekuatannya. Beberapa saat kemudian muncul lagi kekuatan pelekat dari patua Jong Jiang. Ye Qin yang terdesak dia tidak ada pilihan lain lagi langsung mengeluarkan mata cakram imortal dan berhasil menghancurkannya. Topeng Ye Qin hancur akibat ledakan dari dua energi kekuatan yang beradu di udara. Di sisi lain patua Jong Jiang sangat bingung dan terkejut ketika melihat mata cakram imortal. Patua Jong Jiang langsung memanggil Ye Qin dengan sebutan guru Hong Chen. Dia juga langsung memberi hormat dan memohon maaf atas semua kesalahannya kepada Ye Qin. Karena dia tidak bisa menjaga Yan Huang dengan baik dan benar selama ini. Beberapa saat setelah itu Topeng yang sebelumnya hancur menyatu kembali dan Ye Qin menggunakannya lagi. Ye Qin berkata bahwa mereka berdua belum pernah bertemu sebelumnya. Selain itu dia juga mengakui bahwa dia bukanlah guru Hong Chen seperti yang disebutkan oleh patua Jong Jiang. Patua Jong Jiang sedikit bingung dan dia berkata bahwa wajah Ye Qin sangat mirip dengan guru Hong Chen. Terlebih lagi guru Hong Chen memiliki mata cakram imortal. Namun mata cakram imortal guru Hong Chen berada di mata sebelah kanannya. Sedangkan mata cakram imortal Ye Qin atau Qin Yu berada di mata sebelah kirinya. Patua Jong Jiang sekarang yakin bahwa Ye Qin bukanlah guru Hong Chen. Ye Qin kemudian memperkenalkan namanya bahwa dia bernama Qin Yu. Dan dia memiliki tekad untuk membangun kembali Yan Huang sampai mencapai kejayaan seperti dahulu. Setelah mendengar itu patua Jong Jiang sangat gembira dan yakin bahwa Qin Yu akan mampu membangun kembali Yan Huang menjadi seperti dulu lagi. Singkat cerita patua Jong Jiang membawa Ye Qin ke pusat markas Yan Huang. Semua orang yang ada di sana langsung memberi hormat kepada Qin Yu atau Ye Qin yang telah menjadi penguasa suci Yan Huang. Ye Qin berpikir di dalam hatinya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Yan Huang maka kemungkinan di masa depan dia akan mampu mengalahkan Sek De Qing Yang. Beberapa saat kemudian datanglah si mahluk kecil yang langsung menghampiri Ye Qin. Dia sangat kesal karena selama ini mahluk kecil selalu mencari Ye Qin setelah keluar dari Gua Dewa. Tapi pada akhirnya setelah sekian lama mereka berdua dapat bertemu kembali. Singkat cerita setelah berada di suatu tempat patua Jong Jiang menceritakan tentang situasi Yan Huang saat ini. Menurutnya setelah guru Hong Qin menghilang ke pemimpinan diambil alih oleh senior Jong Yan. Tapi tidak lama setelah itu senior Jong Yan juga menghilang entah kemana. Dan sejak saat itulah keadaan internal Yan Huang semakin hari semakin terpecah belah. Senior ketiga Jong Kui kemudian pergi dan dia membawa beberapa murid Yan Huang dan langsung mendirikan Tian Huang. Junior kelima Jong Li dan juga junior keenam Jong Mu juga pergi dan mendirikan di Huang dan juga Suan Huang. Setelah itu adik junior ketujuh Hong Chen Sui juga pergi dan mendirikan Ren Huang. Dan setelah itu Yan Huang menjadi terpecah belah. Beberapa saat kemudian Ye Chen bertanya kenapa junior ketujuh memiliki nama Hong Chen Sui. Padahal para senior lainnya adalah bermarga Jong. Patua berkata bahwa nama sebenarnya dari Hong Chen Sui adalah Jong Xiao. Tapi karena dia sangat menyukai guru Hong Chen dan setelah itu guru menghilang dan dia mengganti namanya menjadi Hong Chen Sui. Setelah mendengar itu Ye Chen memiliki ide untuk mengajak Hong Chen Sui kembali bergabung dengan Yan Huang. Sin berpindah pada saat ini ditempat lain Hong Chen Sui dan kedua anak buahnya sedang terbang kabur melarikan diri. Terlihat Hong Chen Sui sedang terluka karena dia sudah terkena oleh racun berbahaya. Hong Chen Sui sangat kecewa karena dia telah mendapatkan informasi bahwa Suan Huang diam-diam telah bersekongkol dengan istana Siki. Dan dia berniat untuk memberitahukan semua ini kepada para senior lainnya. Tapi tiba-tiba sebuah kekuatan energi yang sangat kuat menghantam seorang anak buah putri Hong Chen Sui. Setelah itu tiba-tiba muncullah dua tetua yang terlihat sangat kuat dan gagah. Seorang tetua mengekstrak kekuatannya dan berhasil mendesak Hong Chen Sui dan juga anak buahnya hingga terlempar. Anak buahnya sangat khawatir ketika melihat keadaan tuannya yang semakin terluka. Beberapa saat muncullah dua tetua tidak jauh dari mereka. Kedua tetua kembali melemparkan lagi kekuatannya sehingga membuat Hong Chen Sui kembali terkapar lagi. Ketika dalam keadaan terdesak tiba-tiba kekuatan kedua tetua digabungkan. Dan kedua energi tengkorak yang sangat kuat menyerbu menyerang kepada Hong Chen Sui yang sudah tidak berdaya. Tapi di saat kritis tiba-tiba muncullah MC kita Ye Chen yang sudah berpenampilan sama dengan guru Hong Chen dan menghancurkan kedua energi tengkorak dengan mudah. Hong Chen Sui sangat terkejut dan tidak menyangka dan masih tidak percaya bahwa gurunya Hong Chen tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah itu Ye Chen berhasil menyerang dan mewapatkan kedua tetua jahat. Hong Chen Sui nampak sangat gembira dan dia berniat untuk menghampiri gurunya. Tapi tiba-tiba dia terjatuh akan tetapi berhasil diselamatkan dengan mudah oleh Ye Chen yang menggunakan skin Hong Chen. Hong Chen Sui langsung memeluk Ye Chen yang dia kira itu adalah guru Hong Chen. Hong Chen Sui kemudian mengungkapkan isi hatinya yang sangat merindukan gurunya yang telah lama menghilang. Ye Chen yang berpura-pura menjadi guru Hong Chen dia berkata bahwa dia tidak akan pergi lagi setelah ini. Beberapa saat kemudian Ye Chen mengebati luka yang diderita oleh Hong Chen Sui. Singkat cerita pada akhirnya Hong Chen Sui berhasil dibawa oleh Ye Chen ke markas Yan Huang. Di sana mereka disambut oleh para murid Yan Huang. Setelah itu muncullah si makhluk kecil yang kemudian langsung menghampiri Ye Chen sambil menyebut nama Chin Yu. Tapi dengan cepat ditangkap oleh seorang tetua agar identitas Ye Chen tidak diketahui oleh putri Hong Chen Sui. Di sisi lain putri Hong Chen Sui sekarang sedikit bingung dan mengerti bahwa orang yang ada di hadapannya bukanlah gurunya. Setelah berada di suatu tempat Hong Chen Sui menawarkan makanan kesukaan gurunya kepada Ye Chen. Dia sebenarnya ingin menguji apakah pemuda yang ada di hadapannya gurunya ataukah bukan. Sontak Ye Chen menolak karena dia tidak tahu makanan seperti apakah kesukaan dari Hong Chen. Sekarang Hong Chen Sui semakin mengerti bahwa orang yang ada di hadapannya memang benar bukanlah gurunya. Dia pun langsung menyerang menggunakan kekuatannya tapi semua serangannya berhasil dihindari oleh Ye Chen. Ye Chen kemudian meyakinkan bahwa dia adalah Hong Chen yaitu guru dari Hong Chen Sui. Tapi Hong Chen Sui tidak percaya dan menganggap orang yang ada di hadapannya adalah seorang penipu. Hong Chen Sui mengekstra kekuatan badainya tapi berhasil diblokir oleh Ye Chen menggunakan kekuatan bola api yang sangat besar. Ledakan pun terjadi dan membuat hutan yang ada di sana terbakar dan hancur. Beberapa saat kemudian Hong Chen Sui semakin marah karena dia tidak mampu mengalahkan Ye Chen. Dia mengekstra kekuatan energi panas dan terus menerus menyerang kepada Ye Chen. Ye Chen segera melepaskan teknik tebasan delapan kekacauan tapi berhasil dihindari dengan mudah oleh Hong Chen Sui. Hong Chen Sui semakin marah karena dia mengira bahwa Ye Chen telah meniru jurus gurunya. Dia kembali mengekstra kekuatannya dan tiba-tiba cahaya energi spiritual menjulang ke langit. Dan saat ini langit dipenuhi dengan energi spiritual milik dari Hong Chen Sui. Badai-badai yang sangat banyak tiba-tiba muncul dan kemudian menyerang kepada Ye Chen sambil mengelilingi tubuhnya. Ye Chen dengan sekuat tenaga mengekstra kekuatan lubang primordial untuk menahan serangan badai yang sangat kuat. Tapi untung saja sebuah kekuatan dengan mudah muncul dan berhasil menghancurkan badai-badai yang mengelilingi tubuh Ye Chen. Sontak membuat Hong Chen Sui terkejut karena di sana muncullah patua Jong Jiang yang menyelamatkan Ye Chen. Hong Chen Sui sangat kesal dan marah karena Jong Jiang telah bersekongkol dengan orang jahat yaitu Ye Chen. Jong Jiang kemudian menjelaskan bahwa pemuda yang ada di hadapannya tidak sedang menyamar menjadi Hong Chen. Melainkan wajah mereka yang serupa atau mirip dengan guru Hong Chen. Ye Chen kemudian menegaskan bahwa dia memiliki hubungan dengan senior Hong Chen yang telah lama menghilang. Mendengar itu Hong Chen Sui menjadi penasaran dan siapakah sebenarnya pemuda yang mirip dengan Hong Chen tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sudah berada di sebuah ruangan dan terlihat Hong Chen Sui masih penasaran dengan wajah Ye Chen. Dia terus-terusan mencubit karena takut Ye Chen ini berpura-pura menggunakan wajah palsu untuk menyamar menjadi gurunya. Pada akhirnya Hong Chen Sui percaya bahwa pemuda yang ada di hadapannya tidak sedang menyamar melainkan memang mirip dengan gurunya. Hong Chen Sui kemudian bertanya sebenarnya Chin Yu atau Ye Chen ini memiliki hubungan apa dengan gurunya Hong Chen. Ye Chen menjawab bahwa dia tidak tahu tapi dia memiliki banyak kesamaan dengan senior Hong Chen. Ye Chen juga kemudian berjanji dan bersumpah bahwa dia akan berusaha membantu Hong Chen Sui untuk menemukan senior Hong Chen yang menghilang. Ye Chen juga berjanji bahwa dia akan menyatukan seluruh kekuatan Yan Huang yang telah terpecah belah. Ye Chen kemudian berkata bahwa sebenarnya dia bukan Chin Yu, melainkan dia adalah Ye Chen yang berasal dari sekte Heng Yu. Mendengar itu Jong Jiang dan juga Hong Chen Sui sangat terkejut karena ternyata dia telah mendengar nama Ye Chen yang berasal dari sekte Heng Yu. Jong Jiang bertanya bukankah Ye Chen telah meninggal karena diwapatkan akibat telah menjadi seorang iblis. Ye Chen dengan tenang menjawab bahwa dia telah berpura-pura mati untuk menyelamatkan dirinya. Setelah itu Hong Chen Sui mengakui bahwa Ye Chen mulai saat ini menjadi penguasa suci Yan Huang. Asalkan saja Ye Chen berjanji untuk mengembalikan kejayaan Yan Huang seperti dahulu lagi. Ye Chen kemudian meminta kepada mereka berdua untuk menyelidiki seluruh teman-temannya yang ada di sekte Heng Yu. Karena takut semua teman-temannya dalam bahaya setelah sangat lama ditinggalkan olehnya. Singkat cerita, pada saat ini mereka berdua sudah berada di suatu tempat di sebuah hutan. Jong Jiang dan Hong Chen Sui telah berhasil menyelidiki semua keadaan yang terjadi di sekte Heng Yu. Mereka berdua sangat kebingungan karena ketua Yang Ding Tian saat ini tidak diketahui keberadaannya. Selain itu saat ini Yin Ji Yuan telah menjadi ketua sekte yang baru. Setelah Ye Chen tidak ada lagi di sekte maka semua teman-teman Ye Chen ditindas dan dicelakai. Dan mereka berdua sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan semua teman-teman Ye Chen masih hidup ataukah sudah terbujur kaku menjadi mayat. Jong Jiang berniat untuk tidak memberitahukan kejadian ini terlebih dahulu kepada Ye Chen yang telah menjadi penguasa suci. Karena takut jika diberitahukan saat ini maka Ye Chen akan mengerahkan seluruh kekuatan Yan Huang untuk menyerang sekte Heng Yu. Sedangkan saat ini kekuatan Yan Huang sedang kacau balau karena terpecah menjadi beberapa kekuatan kecil. Pada saat ini Ye Chen sedang melihat peta dan juga beberapa gambar pemimpin di Huang Suan Huang dan yang lainnya. Patua Jong Jiang yang ada di sampingnya kemudian berkata bahwa saat ini Hong Chen Sui telah kembali memimpin Ren Huang. Sehingga kekuatan Yan Huang secara perlahan meningkat menjadi semakin kuat. Hong Chen Sui yang ada di sampingnya juga bertanya rencana apakah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Ye Chen atau penguasa suci untuk meningkatkan lagi kekuatan Yan Huang. Dia juga menambahkan bahwa Tian Huang adalah kekuatan yang terkuat di antara kekuatan lainnya. Untuk saat ini sepertinya Yan Huang yang menjadi pusat akan sulit untuk menaklukkan Tian Huang. Karena kekuatan mereka semua masih sangat lemah dan tidak akan mungkin bisa menaklukkan Tian Huang. Selain itu saat ini Jong Mu yang merupakan pemimpin Suan Huang juga telah bersekongkol dengan Istana Siki. Dan mereka memiliki niat ingin menjadi pemimpin Yan Huang dan menguasai semuanya. Ye Chen yang mendengar itu dia nampak kebingungan karena kekuatan Yan Huang saat ini juga tidak akan bisa menaklukkan kekuatan lainnya yaitu di Huang. Tapi tidak lama setelah itu seorang praktisi melaporkan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan penguasa suci. Dia adalah sesepuh keluarga Tian Jong yang bernama Cu Tian Jong. Jong Jiang yang mendengar itu dia kemudian berkata bahwa keluarga Tian Jong memiliki kedudukan tinggi di wilayah Cu Utara. Dan dulu mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yan Huang. Namun setelah kekuatan Yan Huang terpecah belah mereka jarang datang dan jarang berhubungan lagi. Singkat cerita pada akhirnya Cu Tian Jong datang dan menghadap kepada penguasa suci dan yang lainnya. Ye Chen kemudian bertanya ada keperluan apa Cu Tian Jong datang dan menghadap kepadanya. Cu Tian Jong kemudian berkata bahwa kedatangannya ingin mendiskusikan persekutuan antara keluarga Tian Jong lagi dengan Yan Huang. Jong Jiang yang mendengar itu dia berkata bahwa jika keluarga Tian Jong benar-benar ingin bergabung maka saat ini kekuatan Yan Huang akan menjadi tidak terkalahkan. Ye Chen Jong Jiang dan Hong Chen Sui kemudian menerima keluarga Tian Jong untuk bersekutu lagi dengan Yan Huang. Beberapa saat kemudian Cu Tian Jong berkata lagi bahwa dia bersedia bergabung namun dia memiliki sedikit permintaan kepada penguasa suci. Cu Tian Jong sangat berharap agar penguasa suci mau menikahi putrinya. Ye Chen yang mendengar itu berkata bahwa dia sangat menghargai niat baik dari tetua Cu Tian Jong. Namun untuk urusan pernikahan tentu Ye Chen tidak bisa menerimanya. Cu Tian Jong yang mendengar itu dia memerintahkan penguasa suci atau Ye Chen untuk mempertimbangkan lagi keputusannya. Jika suatu saat penguasa suci berubah pikiran maka Ye Chen harus mengutus seseorang untuk memberitahukannya tentang ini. Dan setelah itu Cu Tian Jong pamitan dan pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian tetua Cu Tian Jong Ye Chen memberitahu Hong Chen Sui dan Jong Jiang bahwa dia tidak bisa menerima putri Cu Tian Jong untuk menjadi istrinya. Karena dia telah memiliki seorang wanita yang sangat mencintainya. Singkat cerita pada saat ini Ye Chen sudah berada di dalam sebuah ruangan. Dia saat ini sedang berpikir sepertinya Ye Chen harus bisa menaklukan di Huang terlebih dahulu. Hanya saja jarak di Huang dan yang lainnya sangat dekat sehingga jika dia menyerangnya takutnya kekuatan lain akan mengetahui dan menyerang balik kepada Yan Huang. Namun tiba-tiba sebuah serangan melesat tapi berhasil diblokir oleh MC kita. Dan ternyata itu adalah seorang praktisi yang sangat kuat dan dia juga menggunakan sebuah topeng untuk menutupi identitasnya. Serangan demi serangan dilancarkan oleh praktisi bertopeng tapi lagi dan lagi berhasil dihindari dengan mudah oleh Ye Chen. Ye Chen dapat merasakan bahwa orang yang ada di hadapannya sudah berada di ranah Dark Space tingkat 5. Beberapa saat setelah itu serangan demi serangan terus-terusan dilancarkan oleh si praktisi bertopeng secara terus-menerus. Akan tetapi semua serangannya berhasil dihindari dan juga berhasil diblokir oleh MC kita Ye Chen. Beberapa saat keduanya mengeluarkan energi spiritual dan Ye Chen berhasil mendesak si praktisi bertopeng. Sehingga si praktisi bertopeng kabur keluar dari ruangan tersebut dan langsung dikejar oleh Ye Chen. Ye Chen yang sudah berada di luar dia sangat terkejut karena sebagian dari wilayah yang ada di sana dipenuhi dengan kekuatan energi spiritual. Ye Chen sekarang menyadari sepertinya musuhnya adalah seseorang yang sangat hafal dengan keadaan tempat yang ada di wilayah Yan Hua. Karena si praktisi bertopeng benar-benar mempersiapkan semua ini dengan sangat baik. Saat ini dia berdiri gagah di hadapan Ye Chen dan telah siap untuk bertarung lagi. Setelah itu pertarungan di antara mereka dilanjutkan lagi dan Ye Chen langsung menyerang kepada si praktisi bertopeng. Tapi dia sangat terkejut karena tiba-tiba saja si praktisi bertopeng menghilang dari tempat itu. Tapi tidak lama si praktisi bertopeng muncul lagi di udara dan kekuatan di antara mereka berdua kembali beradu lagi. Setelah beradu pedang terlihat kekuatan mereka berdua hampir seimbang. Si praktisi bertopeng segera mengekstrak kekuatan andalannya yaitu jurus kurungan bintang seribu jurang. Sehingga kekuatan ungu yang sangat kuat dan hebat mengelilingi seluruh tubuhnya. Ye Chen yang melihat itu dia juga mengekstrak kekuatannya dan membangkitkan formasi pedang surgawi. Tidak lama setelah itu ribuan pedang energi spiritual menyerang kepada kekuatan ungu si praktisi bertopeng. Setelah beradu kekuatan terlihat si praktisi bertopeng terkapar dan tidak berdaya. Ye Chen kemudian berkata bahwa formasimu memang benar-benar hebat tapi bukan tandingan untukku. Di sisi lain si praktisi bertopeng yang sudah terluka tapi dia malah tersenyum tipis. Beberapa saat kemudian muncullah formasi yang berhasil mengurung alias menangkap Ye Chen. Ye Chen sekarang menyadari bahwa ternyata serangan sebelumnya adalah kekuatan serangan palsu dari si praktisi bertopeng. Karena ternyata intinya dia membuat formasi dan ingin menangkap Ye Chen. Beberapa saat kemudian topeng yang menutup wajah si praktisi terbelah dan jatuh. Ye Chen yang melihat itu dia langsung teringat kepada seseorang yang dia lihat di gambar sebelumnya. Ye Chen mengetahui bahwa pemuda tersebut bernama Cihun yang pasti diutus oleh penguasa suci di Huang untuk mewapatkan Ye Chen. Cihun kemudian berkata bahwa kedatangannya saat ini adalah untuk mengundang penguasa suci berkunjung ke wilayah di Huang. Ye Chen yang mendengar itu dia kemudian berpikir sepertinya dia harus menyerah karena ingin dibawa dan mengetahui keadaan di wilayah di Huang. Karena siapa tahu saja jika dia memasuki wilayah di Huang ke depannya bisa menaklukannya. Ye Chen mengekstrak sedikit kekuatannya dan menyimpan surat di atas meja di ruangannya untuk memberitahukan kepada Jong Jiang dan yang lainnya bahwa dia akan dibawa oleh Cihun. Setelah itu Cihun mengikat Ye Chen dan membawanya ke wilayah di Huang. Singkat cerita setelah berada di wilayah di Huang, Ye Chen langsung dijebloskan ke dalam penjara energi spiritual. Cihun mengingatkan kepada penguasa suci agar jangan berkeliaran dan keluar dari tempat ini. Karena jika dia memaksa keluar maka Ye Chen akan terluka oleh penghalang energi spiritual. Setelah kepergian Cihun, Ye Chen dengan mudah menghancurkan pengikat energi spiritual yang ada pada lengannya. Setelah itu dia juga mengekstrak kekuatannya dan berhasil menghancurkan penghalang energi spiritual yang mengurungnya. Pada saat ini Jong Jiang dan Hong Chen Sui telah menemukan surat yang ditinggalkan oleh MC kita. Setelah membaca surat tersebut mereka berdua mengetahui bahwa ternyata penguasa suci telah diculik oleh di Huang. Selain itu di Huang hanya memerintahkan Jong Jiang sendiri yang pergi ke wilayah di Huang. Hong Chen Sui yang mendengar itu dia kemudian memberikan usul bahwa mereka harus bersandiwara untuk memasuki wilayah di Huang. Singkat cerita, pada akhirnya Jong Jiang sendirian telah sampai di depan gerbang di Huang. Dan terlihat pintu gerbang dijaga oleh beberapa praktisi kuat dan juga hebat. Jong Jiang kemudian memberi hormat kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk melepaskan penguasa sucian Huang. Para praktisi yang ada di dalam mereka sangat yakin bahwa Jong Jiang telah datang sendirian ke tempat ini. Sehingga mereka pun sepakat dan akan membukakan formasi pengurung dan membiarkan masuk tetua Jong Jiang. Mereka langsung mengekstra kekuatannya dan membukakan formasi energi spiritual yang menghalangi pintu gerbang. Namun ternyata geng tidak jauh dari tempat itu beberapa praktisi yang dipimpin oleh Hong Chen Sui terlihat sedang bersembunyi. Setelah melihat pintu terbuka mereka semua pun melesat dan akan memasuki pintu masuk ke wilayah di Huang. Setelah melihat itu mereka semua langsung menutup kembali pintu formasi gerbang. Jong Jiang yang melihat itu dia langsung mengekstra kekuatannya dan menyalurkan kepada formasi gerbang energi spiritual. Dia dengan sekuat tenaga menekan agar pintunya tetap terbuka. Seorang tetua kemudian berkata jika mereka terus melakukan ini maka keselamatan penguasa Suci Ye Chen akan terancam. Hong Chen Sui yang mendengar itu dia juga mengekstra kekuatannya dan menyalurkan pada formasi gerbang energi spiritual. Dia berkata bahwa mereka semua akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan penguasa Suci Yan Huang. Sehingga pada akhirnya akibat terus-terusan ditekan gerbang energi spiritual terbuka dan tidak bisa ditutup lagi. Namun tiba-tiba energi yang dilancarkan oleh Jong Jiang dan Hong Chen Sui mengenai seorang praktisi dan itu adalah Ji Hun. Terlihat dia memuntahkan seteguk darah akibat memblokir energi dari Jong Jiang dan yang lainnya. Ji Hun kemudian memberi hormat dan memohon kepada tetua Hong Chen Sui dan Jong Jiang untuk menyelamatkan pemimpin mereka. Sementara itu di tempat lain Ye Chen telah keluar dari penjaranya dan dia menyusup memasuki ruangan yang ada di sana. Namun tiba-tiba sebuah energi spiritual melesat dan berhasil diblokir olehnya. Ternyata orang yang menyerang adalah penguasa Suci di Huang yang tidak ingin tempatnya dimasuki oleh orang asing. Ye Chen mengetahui bahwa itu adalah penguasa Suci di Huang bernama Jong Li. Jong Li menyerang lagi menggunakan bola-bola energi ungunya. Ye Chen yang melihat itu dia pun mengekstrak kekuatan petir langit dan berhasil memblokir semua serangan dari Jong Li. Jong Li sangat terkejut karena Ye Chen dapat menguasai teknik petir langit. Ketika dia akan menyerang lagi tiba-tiba dadanya merasakan nyeri yang sangat luar biasa. Ye Chen yang melihat itu dia berkata bahwa ternyata Jong Li mengalami luka daun. Jong Li sangat terkejut karena penglihatan Ye Chen sangat tajam dan mengetahui luka yang dideritanya. Menurutnya jika orang lain melihatnya mereka tidak akan mampu mengetahui bahwa luka yang dideritanya adalah luka daun. Ye Chen kemudian menawarkan jasanya bahwa dia bisa menyembuhkan luka daun yang diderita oleh Jong Li. Ye Chen juga memperlihatkan kekuatan petaka surgawinya yang dapat menyembuhkan luka daun. Sementara itu di luar papilun di huang Chi Hun terus memohon kepada Jong Jiang agar mau menyembuhkan luka daun yang diderita oleh pemimpin mereka. Dan sebab Chi Hun menculik penguasa suci adalah agar Jong Jiang datang ke tempat ini dan mau menyembuhkan Jong Li. Jong Jiang yang mendengar itu dia berkata bahwa dia tidak bisa menyembuhkan luka daun. Namun tiba-tiba suara guntur menggelegar dan terdengar jeritan seorang pria yang bernama Jong Li di dalam ruangannya. Dengan cepat Chi Hun melesat untuk melihat keadaan Jong Li yang menderita luka daun. Pada saat ini di dalam ruangan Ye Chen sedang berusaha untuk menyembuhkan Jong Li menggunakan guntur surgawinya. Tidak lama setelah itu muncullah Chi Hun yang mengira bahwa Ye Chen sedang berusaha untuk mewapatkan Jong Li. Dia pun langsung menyerang secara membabi buta kepada Ye Chen. Sementara itu Ye Chen hanya bisa menghindarinya dan memblokir dan tidak sempat menjelaskan semuanya kepada Chi Hun. Beberapa saat Ye Chen menggunakan golok naganya berhasil mendesak Chi Hun hingga membuatnya terlempar dan terkapar. Jong Li juga tidak mau bergerak dan sepertinya dia sangat terluka parah karena Ye Chen masih belum berhasil menyembuhkannya. Chi Hun sangat marah dan dia pun membakar esensi kekuatan jiwanya karena ingin segera mewapatkan Ye Chen. Ye Chen kemudian mengingatkan bahwa jika dia melakukan ini maka Chi Hun hanya akan memperpendek usianya saja. Namun ternyata Chi Hun tidak peduli dengan hal itu. Chi Hun langsung menyerang menggunakan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba Jong Li sadarkan diri dan dia pun memerintahkan Chi Hun untuk jangan melanjutkan serangannya. Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.